Intro Ketika kita belajar Bahasa Arab Maka setidaknya ada empat hal yang harus kita coba pelajari dengan baik Bahkan harus sampai pada tahap cukup menguasai keempatnya dengan sebaik-baik mungkin Kempat itu adalah Pertama, mufrodat Kosa kata Kita harus punya banyak kosa kata yang memadai Kita harus banyak menghafal kosa kata yang cukup Baik kosa kata-kosa kata isim Fiil maupun juga huruf Mufrodat kita harus kuasai cukup banyak Tidak cukup hanya mengandalkan dengan 10, 20, atau puluhan mufrodat Bahkan juga tidak cukup hanya dengan seratusan atau dua ratusan mufrodat Tapi sebisa mungkin Semampu mungkin kita terus memperbanyak mufrodat-mufrodat yang kita hafalkan Baik mufrodat isim, fiil, juga huruf Kita harus banyak menguasai mufrodat secara hafal dan ngelotok Tidak mengandalkan kamus atau tidak mengandalkan bertanya kepada orang lain Mufrodat wajib kita menghafal cukup banyak Tidak cukup hanya dengan puluhan atau seratusan atau dua ratusan mufrodat saja Tapi terus setiap hari kita menambah mufrodat sebanyak-banyaknya Karena orang yang punya banyak mufrodat di kepalanya Karena orang yang banyak menghafal mufrodat Dia akan memahami banyak makna dari sebuah kata Baik isim maupun fiil maupun juga huruf Itu yang pertama Yang kedua selain kita harus banyak menghafal mufrodat Yang tidak kalah penting adalah Kita juga harus memahami dan cukup menguasai sorof atau tasrif Perubahan kata dari satu bentuk fiil ke bentuk-bentuk fiil yang lain Atau ke berbagai macam isim-isim yang berbeda-beda Misalnya dari fiil madi ke fiil mudore ke fiil amar ke fiil nahi ke isim fa'il, isim maful, isim mazda, isim zaman, isim makan, isim alat Dari bentuk mujarod ke mazid Mazid yang satu huruf bihar fin wahidid Atau dua huruf bihar fa'in Atau tiga huruf dan seterusnya Atau perubahan huruf dari alif menjadi wawu Atau dari wawu menjadi alif Dari wawu menjadi tak dan sebagainya Kita harus memahami ini dengan cukup baik Bahkan kita tentu saja harus bisa mengubah kata Dari bentuk fiil madi ke fiil mudore Itu harus Juga kita harus bisa mengubah kata dari domir ana Kedomir anta Kedomir anti Kedomir antum Antunna Hum Huna Dan sebagainya Kita harus mampu melakukannya dengan sebaik-baik mungkin Kita harus mampu mengubah semua kata itu Dengan sebaik-baiknya dan benar Jangan sampai ketika kita ingin bermaksud mengatakan Saya domirnya Lalu yang keluar adalah domir antum Atau domir anta Atau domir anti dan sebagainya Jangan sampai kita ingatakan Suatu kata dalam bentuk fiil mudore Untuk domir ana Tapi yang keluar adalah antum Jangan sampai ketika kita bermaksud Mengucapkan sebuah fiil mudore Dalam domir hum Tapi yang ternyata keluar adalah domir antum Atau hunna Ternyata yang keluar adalah domir antunna Dan sebagainya Kita mutlak Harus cukup menguasai sorof dan tasrib dengan penguasan yang sebaik-baik mungkin Dengan penguasan yang cukup memadai Sorof dan tasrib itu jelas penting Selain mefrodat Fase berikutnya Kita harus menguasai juga sorof dan tasrib Sorof adalah ilmu yang membahas tentang Perubahan kata dari satu bentuk Kata ke bentuk-bentuk yang lain Dari satu bentuk fiil Ke bentuk fiil-fiil yang lain Atau ke berbagai macam isim yang berbeda-beda Itu sorof Lalu berikutnya setelah kita menguasai cukup banyak mefrodat Terus juga cukup menguasai sorof atau tasrib Maka fase berikutnya Kita juga harus cukup menguasai tentang ilmu nahu Ilmu nahu adalah ilmu yang membahas tentang Posisi atau kedudukan kata dalam sebuah kalimat Apakah kata itu sebagai subjek atau sebagai objek Sebagai kata kerja atau sebagai kata benda Sebagai pelaku atau sebagai objek Dan sebagainya dan sebagainya Apakah sebuah kata itu ilmu adalah marfu Atau kemansub Atau kemajur Atau ke sebagian mazum Kita harus membacanya dengan benar Karena itu nanti akan berkaitan Dengan pemahaman kata itu Ketika dirangkai dalam sebuah kalimat yang sempurna Nahu mutlak dipelajari Dan mutlak dikuasai dengan cukup memadai Agar kita bisa memiliki kemampuan bahasa rap yang fungsional dan aplikatif Mufrodat, sorof, dan nahu Pertanyaan kemudian Apakah Mufrodat plus sorof plus nahu itu sudah cukup untuk bisa mengaplikasikan Untuk bisa memfungsikan bahasa rap yang kita pelajari Menurut saya belum Mufrodat yang kita kuasai itu sangat bagus Tetapi Mufrodat saja tidak cukup Harus juga kita kuasai ilmu sorof atau tasri Akan tetapi Mufrodat, sorof, dan nahu yang kita cukup kuasai Itu juga belum cukup Untuk menjadikan bahasa rap kita Fungsional dan aplikatif Baik secara lisan maupun secara tulisan Ketika kita belajar bahasa rap Kita tidak hanya cukup bisa memahami teks bahasa rap Tapi juga kita harus bisa mengucapkan bahasa rap kita Dan redaksi yang kita buat secara lisan Bahkan juga secara tulisan Dan itu mutlak Pungasan Mufrodat Pungasan sorof dan tasri Dan juga nahu Akan tetapi Mufrodat, sorof tasri dan nahu Belum cukup untuk membuat bahasa rap kita bisa fungsional dan aplikatif Baik secara lisan maupun secara tulisan Lalu apa agar ketiganya bisa fungsional dan aplikatif Setidaknya butuh satu hal lagi Yang ini usluh Usluh atau tarkib Usluh atau tarkib adalah ilmu bahasa rap Yang membahas tentang bagaimana cara merangkai kata-kata dalam bahasa rap Agar benar dan baik juga fasih atau fushan Ketika kita merangkai kalimat-kalimat bahasa rap Kita tidak hanya cukup mengandalkan Mufrodat Tidak hanya cukup mengandalkan nahu dan sorof Tetapi juga harus tahu dan paham Dan terampil menggunakan susunan-susunan bahasa rap Menurut orang Arab Bukan menurut orang kita Bukan menurut orang Indonesia atau menurut bahasa yang lainnya Mesti meredaksikannya dengan usluh dan tarkib Menurut orang Arab Bukan menurut bahasa kita Maka kita harus meredaksikannya Menggunakan usluh dan tarkib Menurut orang Arab Bukan menurut orang non Arab Nah olehkan itu maka kita perlu belajar Tentang usluh atau tarkib dalam bahasa rap Sebagai contoh betapa pentingnya kita Belajar usluh dalam bahasa Arab Agar kita bisa mengaplikasikan bahasa Arab kita Secara lisan dan tulisan Dengan benar Dengan baik Dan juga dengan pusat Sebagai contoh seperti ini Kalau kita ingin menyampaikan gagasan Atau pikiran Misalnya Saya harus Belajar bahasa Arab dengan baik Saya ulangi Ketika kita ingin menyampaikan gagasan Atau pikiran Saya Harus Belajar bahasa Arab Dengan baik Bagaimanakah Kita Meredaksikannya dalam bahasa Arab Yang baik dan benar Kita akan buat contoh Tentang perlunya Kita belajar usluh Atau tarkib dalam bahasa Arab Agar kita mampu Memfungsikan Dan mengaplikasikan bahasa Arab Dalam kalimat-kalimat yang sempurna Dengan baik Benar dan pusat Contohnya seperti ini Kita ambil satu contoh saja Misalnya kita ingin menyampaikan gagasan Atau pikiran Kalimat sebagai berikut Saya Harus Belajar Bahasa Arab Dengan baik Saya ulangi Saya Harus Belajar Bahasa Arab Dengan baik Saya Harus Belajar Bahasa Arab Dengan Baik Bagaimana Kita Meredaksikan Kalimat ini Pikiran ini Atau gagasan ini Kedalam bahasa Arab Yang baik Yang benar Dan pusat Yang benar Terima kasih.